Api Penyucian Yu Ming, Sungai Jiu Yus Tix Si Feng dan murid-muridnya telah berendam di Sungai Jiu Yus Tix selama sehari. Kemarin, Luo Qingcuan telah melahap jiwa Kaisar Pedang Yue Xiao. Dia tidak hanya secara alami menerobos ke alam Kaisar Beladiri Bintang 6, tetapi energi dalam dantiannya ke alam Kaisar Beladiri Bintang 7 juga mendekati kesempurnaan. Di Sungai Jiu Yus Tix, energi dingin melonjak hebat. Pada saat ini, Luo Qingcuan sudah merasakan bahwa energinya telah terisi penuh. Selama pemahaman Beladirinya mencapai tingkat tertentu, dia bisa berhasil melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 7. Si Feng sudah merasakan perubahan di pihak Luo Qingcuan. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan membuat pukulan di kehampaan. Seketika, pedang putih besar Ki muncul di kehampaan yang gelap. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Ketika Luo Qingcuan melihat pedang putih Ki, dia segera merasakan niat Beladiri yang ditinggalkan oleh Si Feng. Dia berterima kasih kepada Si Feng dan fokus pada pedang Ki, mulai memahaminya. Namun, tubuh fisiknya yang berendam di Sungai Jiu Yus Tix tidak menghentikan masuknya energi dingin. Meski Jiu Yus Tix didantiannya telah mencapai kesempurnaan, namun tetap dapat memperkuat tubuh fisiknya. Pada hari ketiga, tubuh Luo Qingcuan bersinar dengan cahaya putih dan dia berhasil melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 7. Ketika Luo Qingcuan membuka matanya lagi, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Memikirkan kembali beberapa tahun terakhir, terobosan Beladirinya sangatlah sulit. Namun, beberapa hari yang lalu, gurunya yang terlahir kembali telah menemukannya dan mengajarinya teknik budidaya, sehingga dia bisa menguasai teknik budidaya Sungai Jiu Yus Tix dan Klan Luo. Kemudian, dia mengikuti gurunya dan meninggalkan Gunung Abadi. Tiga bulan telah berlalu sejak itu. Ketika dia meninggalkan Gunung Abadi, dia hanya berada di alam Kaisar Beladiri Samsung. Namun, dia sekarang telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 7. Semua ini seperti mimpi. Tidak hanya tuannya yang telah meninggal kembali, budidaya Beladirinya juga meningkat. Melihat Luo Qingcuan yang gembira, Si Feng berkata, termasuk hari ini, masih ada tujuh setengah hari lagi. Terus serap energi dingin di sungai Jiu Yus Tix. Jika tidak ada kecelakaan, budidaya Beladiri Anda seharusnya bisa berhasil. Melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 8. Merasakan energi yang mengalir deras ke dalam tubuh fisiknya dan didorong ke dalam dantiannya, Luo Qingcuan tersenyum setelah dia mendengar kata-kata Si Feng, tujuh setengah hari sudah cukup. Kaisar Beladiri Bintang 8. Alam Kaisar Beladiri Bintang 8. Jika itu masalahnya, dunia Beladirinya hanya berjarak satu bintang dari kakak laki-laki tertuanya Ling Ye Feng dan kakak laki-laki kedua Mo Xiao Yao. Langkah kaki Xiao Chen semakin dekat dengan mereka. Selama dia bisa melewati satu bintang lagi, dia akan mampu menjadi Kaisar Beladiri Bintang 9 Puncak dan menjadi Kaisar Beladiri Absolut. Setelah bersuka cita, Luo Qingcuan terus fokus melahap yin ekstrim dan dingin ekstrim yang memasuki tubuhnya. Setelah itu, tiga hari berlalu. Pada hari keempat, energi yang dibutuhkan dan Tian Si Feng untuk menyatu dengan api suci benar-benar tidak terbatas. Meskipun budidaya Beladirinya belum mencapai Kaisar Beladiri Bintang 8, tubuh fisiknya telah diperkuat di Sungai Neter Jeoyu selama tiga hari terakhir. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Kaisar Beladiri Bintang 4. Murid tertua Si Feng, Ling Ye Feng, telah memperkuat tubuhnya di Sungai Stix Jeoyu selama tiga hari. Kekuatan fisiknya telah meningkat dari Raja Tahap ke-7 menjadi Orang Suci Tahap ke-8. Orang dengan kemajuan paling lambat, orang dengan perubahan paling sedikit, tidak lain adalah Mo Xiaoyao. Jalur Beladiri dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 9. Kemajuannya bisa diabaikan. Namun, dia tetap tidak ingin melewatkan penguatan bertahap di Sungai Neter Jeoyu. Lalu, itu adalah hari ke-5. Lalu tibalah hari ke-6. Hari ke-7. Hari ke-8. Hari ke-9. Hari ke-10. Pada hari ke-10, Si Feng akhirnya merasakan energi dalam dantiannya, yang telah menyatu dengan Api Suci, akhirnya mencapai kesempurnaan. Sambil berpikir, tubuhnya bersinar dengan semburan cahaya putih. Si Feng, dia akhirnya mulai menerobos. Dia telah maju dari Kaisar Beladiri Bintang 7 menjadi Kaisar Beladiri Bintang 8. Sudah satu setengah tahun sejak kelahirannya kembali, budidaya Beladirinya akhirnya semakin dekat ke alam masa lalu yang tiada taranya. Melihat cahaya putih dari terobosannya, ketika muridnya buru-buru mengucapkan selamat kepadanya dengan gembira, selamat, guru, atas terobosan Anda. Besar, guru menjadi lebih kuat lagi. Membunuh Ampas itu sudah dekat. Kaisar Beladiri Bintang 8. Saya akhirnya kembali ke ranah Kaisar Beladiri Bintang 8. Bagus. Sangat bagus. Setelah menerobos lagi, senyuman dingin muncul di wajah Jeoyu. Hari ini adalah hari ke-10 berendam di Sungai Neter Jeoyu. Setelah hari ini, dia akan meninggalkan Sungai Neter Jeoyu, meninggalkan api penyucian Yu Ming, dan menuju ke Gunung Monster Surgawi wilayah barat untuk menyelesaikan masalah dengan putra Kaisar Iblis, Demon Desolation. Setelah masalah di Gunung Monster Surgawi diselesaikan, dia juga bisa menuju ke keluarga Ling, yang memiliki warisan Kaisar Agung Ling Wu. Sekarang, dia juga punya kekuatan untuk menuju ke sana. Kakak perempuannya, Si Ling, telah meninggalkannya selama lebih dari setahun. Dia bertanya-tanya apakah gadis kecil itu telah hidup dengan baik di keluarga Ling selama lebih dari setahun. Gadis kecil itu kini berusia 8 tahun. Sebentar lagi, dia akan berusia 9 tahun. Dia seharusnya sudah tumbuh lebih tinggi sekarang. Wilayah Tengah. Fraksi Cahaya. Istana Cahaya Kaisar Cahaya. Setelah Kaisar Cahaya, Jing Tianyu memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa Kaisar Jeoyu telah terlahir kembali dan bahwa Yu Ming adalah asal mula semua makhluk hidup. Dalam 10 hari ini, tiga Kaisar Beladiri Tiada Taraf yang belum pernah mendengarnya sebelumnya datang. Di antara ketiga orang itu, salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut merah, berpenampilan kasar, dan berwajah garang. Dia menyebut dirinya leluhur Hongkun. Leluhur Hongkun dianggap ahli yang tertutup. Dia telah bersembunyi di luar negeri selama beberapa dekade dan berkonsentrasi pada pengembangan seni Beladiri. Namun, dia telah berada di alam Kaisar Beladiri Bintang 9 selama bertahun-tahun dan tidak mampu menerobos. Alasan dia keluar-keluar negeri adalah karena asal-usul semua makhluk hidup yang memiliki rahasia menjadi dewa. Ada juga seorang pria paru baya bermarga Ling. Dia dipanggil Ling Sang. Meskipun belum ada yang pernah mendengar namanya sebelumnya, ketika dia dengan angku mengumumkan keluarga Ling, sebuah keluarga tersembunyi, mereka semua tahu bahwa dia berasal dari keluarga Ling. Sepuluh ribu tahun yang lalu, keluarga Ling pernah menjadi ahli terkuat di bawah langit, keturunan Kaisar Agung Ling Wu. Ada juga seorang pemuda bernama Ning Cheng. Dia diam dan tidak memperkenalkan dirinya. Namun, orang-orang yang bertekad untuk membunuh Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming tentu saja tidak peduli dengan latar belakangnya. Selama dia ingin bergabung dengan mereka untuk membunuh Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming, selama dia memiliki kekuatan absolut, mereka pasti akan menyambutnya. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 hari, mereka telah merekrut 3 Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Selain 9 orang sebelumnya, mereka memiliki 9 Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Bagaimana di mendesolate di Gunung Tianyao? Di Istana Cahaya, Kaisar Cahaya Jing Tianyu memandang seorang bawahan yang telah memasuki Istana Cahaya dan bertanya dengan suara yang dalam. Melapor kepada Kaisar Agung, orang-orang kami telah memasuki Gunung Tianyao dan juga melihat Dimen Desolate, Putra Kaisar Iblis. Namun, Dimen Desolate tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. 842. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kita. Apa maksudmu? Jing Tianyu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia mendengar laporan bawahannya. Dimen Desolate mengatakan bahwa Ras Iblis tidak suka diasosiasikan dengan Ras Manusia. Bahkan jika Yu Ming terlahir kembali, dia akan memimpin pasukan Ras Iblis untuk membunuhnya. Setelah mendengar laporan bawahannya, Jing Tianyu mendengus dingin dan berkata, Huff! Hanya Iblis yang sunyi. Hanya pasukan Ras Iblisnya yang bisa membunuh Yu Ming. Bahkan jika Yu Ming belum kembali ke kekuatan puncaknya, murid-muridnya dan delapan jenderal hantu besar sudah cukup untuk membunuh seratus ribu tentara Iblis dan jenderal Iblis dari Gunung Iblis Surgawi. Baiklah, karena Dimen Desolate tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kita, kita tidak akan pergi ke Iblis itu. Kirim seseorang untuk mengawasi Gunung Iblis Surgawi. Dikabarkan bahwa Miriat Sword Manor dihancurkan oleh pasukan Dimen Rache dari Dimen Desolate. Master Manor dari Miriat Sword Manor adalah murid Yu Ming, Yun Yi Meng. Sekarang Yu Ming telah kembali ke api penyucian Yu Ming, dia harus mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang dia kirim ke Gunung Iblis Surgawi, kita dapat segera menuju ke sana dan membunuh orang yang dikirim Yu Ming, mematahkan lengan Yu Ming. Istana Cahaya Jing Tianyu memiliki susunan teleportasi antar domen yang ditinggalkan dari zaman kuno. Dengan keunggulan ini, para ahli dapat dengan cepat bergegas segera setelah ada berita tentang Gunung Iblis Surgawi. Saudara Jing, kamu bilang ingin mematahkan lengan Yu Ming. Kenapa kamu tidak mulai dari depan? Pada saat ini, Kaisar Dewa Petir, Aoi Lai Xing, berbicara. Bukankah kita sudah menerima kabar bahwa penghancur surga dan anhou dari kam kegelapan telah kembali? Yu Ming bahkan mengirimkan tujuh jenderal hantu agungnya. Sekarang, ada sembilan Kaisar Beladiri yang tiada tarannya di kam kegelapan dan Istana Cahaya kita memiliki dua belas orang. Jika kita menyerang bersama dan membunuh sembilan dari mereka, maka Yu Ming akan berada di bawah kekuasaan kita bahkan jika dia kembali ke kekuatan puncaknya. Tidak sesederhana itu, setelah mendengar kata-kata Aoi Lai Xing, Jing Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kam gelap mereka sama dengan kam cahaya kita. Mereka memiliki formasi kuno dan sembilan Kaisar Beladiri tak tertandingi yang menjaganya. Meskipun tidak mungkin bagi kita berdua belas untuk melakukannya, menerobosnya, itu masih membutuhkan banyak waktu. Pada saat itu, ketika mereka melihat kita berdua belas, itu akan menjadi waktu yang cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Jika kita tidak membunuh dua belas dari mereka, bahkan jika kita membunuh semua sampah kam kegelapan, itu tidak akan ada artinya. Sebaliknya, mereka akan kembali ke api penyucian Yu Ming dan bersatu kembali dengan Yu Ming. Pada saat itu, mereka juga akan memiliki dua belas Kaisar Beladiri absolut yang melindungi Yu Ming. Mereka akan mampu membuat Yu Ming perlahan kembali ke kekuatan puncaknya sejak saat itu. Tianyu benar. Begitu Jing Tianyu selesai, Kaisar Beladiri kehidupan Mo Fan Chen mengangguk dan berkata, Fraksi terang kami telah berperang dengan fraksi gelap selama bertahun-tahun. Berdasarkan pemahaman kami terhadap ketiga orang itu, jika fraksi gelap dihancurkan oleh kami, orang-orang itu tidak akan khawatir. Mereka akan dengan sepenuh hati melindungi dunia bawah dan dengan sepenuh hati tunggu waktunya. Saat dunia bawah kembali ke puncaknya, mereka akan membalas dendam pada kita. Jika kam kegelapan masih ada, mereka pasti tidak akan menyerah pada orang-orang di kam kegelapan. Ini hanya akan mengikat mereka. Mereka akan khawatir kami akan membantai mereka dan tidak akan bersatu kembali dengan Yu Ming untuk saat ini. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Mo Fan Chen, Jing Tianyu berkata dengan suara yang dalam dan mengangguk setuju. Dia kemudian berkata, kesempatan terbaik saat ini adalah mengumpulkan informasi. Kirim orang untuk menyebar dan perhatikan pergerakan mereka. Jika mereka menemukan sisa-sisa Jeyu sendirian, bunuh mereka terlebih dahulu. Ampas Jeyu. Di tengah kerumunan, seorang pemuda pendiam tiba-tiba tersenyum sinis dan bergumam dengan suara rendah setelah dia mendengar dua kalimat terakhir Jing Tianyu. Pemuda ini adalah salah satu dari tiga kaisar bela diri tiadataranya yang datang ke Kam Cahaya dalam sepuluh hari terakhir, pemuda bernama Ning Cheng. Di api penyucian gelap Yu Ming, sekelompok hantu menari di langit dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di bawah, sang guru dan murid-muridnya sedang berendam di sungai Jeyu Ustix selama sepuluh hari. Yin yang ekstrim dan energi dingin yang ekstrim di sungai Jeyu Ustix telah diserap seluruhnya oleh mereka. Jeyu Underworld Energy milik Luo Qingcuan dalam dantiannya telah mencapai kesempurnaan. Dia mulai memahami Marsial Dao lagi. Pedang putih besar muncul di langit di atas mereka. Dalam beberapa hari terakhir, dan Tian Xi Feng, yang telah bergabung dengan api suci, membutuhkan terlalu banyak energi. Tidak mudah baginya untuk menerobos menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Namun, badan dunia bawah Jeyu Xi Feng telah diperkuat lagi. Dia sekarang memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang lima. Adapun tubuh fisik Ling Ye Feng, setelah memasuki level Marsial Sage, dia juga telah membuat terobosan. Sekarang, tanpa menggunakan Jeyu Underworld Energy, pukulannya setara dengan pukulan Sage bela diri bintang delapan. Penguatan bertahap Xi Feng, Ling Ye Feng, dan Luo Qing Cuan semuanya berkat yin ekstrim dan energi dingin ekstrim di sungai Styx Jeyu yang telah mereka kumpulkan selama enam belas tahun terakhir. Pa, dengan baik, Pa, tiga suara datang dari sungai Styx Jeyu. Xi Feng, Ling Ye Feng, dan Mo Xiao Yao menyerbu ke dalam kehampaan. Xi Feng menunduk dan menatap Luo Qing Cuan, yang masih memahami dao bela diri. Dia berkata, Qing Cuan masih memerlukan beberapa hari lagi untuk menerobos menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Untuk perjalanan ke gunung monster surgawi ini, biarkan dia tinggal di sini dan menerobos. Kami bertiga, bersama dengan Gui Rao, akan memimpin jutaan tentara hantu ke sana. Mem, Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao menganggup bersamaan dengan suara Xi Feng yang turun. Kemudian, Xi Feng membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, dengan serangan telapak tangan, perintah sepuluh ribu hantu berwarna putih dikirim terbang ke dalam kehampaan. Ketika karakter, perintah, seperti kecebong putih dikirimkan, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Ketika ia dengan cepat terbang ke dalam kehampaan, ia segera mulai terwujud. Segera, karakter, perintah, yang sangat besar muncul di langit. Itu memancarkan cahaya putih cemerlang yang menerangi sekeliling. Seluruh dunia yang suram diterangi menjadi dunia putih. Ketika Rohyin yang menari di kehampaan melihat perintah sepuluh ribu hantu, wajah pucat mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Rohyin semuanya berlutut satu per satu. Kemudian, sosok-sosok padat berbaju hitam bergegas menuju si Feng dan dua lainnya dari segala arah. Ketika mereka melihat si Feng dan dua lainnya, mereka langsung berlutut. Salam kepada Kaisar Agung. Salam kepada Kaisar Agung. Salam kepada Kaisar Agung. Gelombang demi gelombang suara suram terus menerus terdengar di area tersebut. Tentara hantu yang padat ada di mana-mana. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat, seseorang tidak dapat melihat akhir pasukan dengan sekali pandang. Berita kelahiran kembali Kaisar Jeyu telah menyebar ke seluruh api penyucian Yu Ming. Semua hantu di api penyucian Yu Ming sudah mengetahui bahwa Kaisar Jeyu telah kembali. Begitu mereka melihat komando sepuluh ribu hantu memanggil mereka, para prajurit hantu ini tidak berani menunda dan maju ke depan untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar mereka. Inilah jutaan tentara hantu di bawah komando Kaisar Jeyu. Kaisar Jeyu dikabarkan memiliki ratusan juta tentara hantu di bawah komandonya. Namun, elit sejati yang dipilih dengan cermat adalah jutaan tentara hantu ini. Setiap prajurit hantu, bahkan yang paling lemah sekalipun, memiliki kekuatan yang mulia tingkat ke-7. Untuk menghadapi Gunung Tianyao, Sifeng hanya ingin membawa jutaan tentara hantu ini bersamanya. Itu sudah cukup. 843. Melihat jutaan tentara hantu, Sifeng berkata dengan tenang, kalian semua, buka pikiranmu. Suara tenangnya bergema di api penyucian Yu Ming. Iya pak, suara Sifeng terdengar, diikuti dengan serangkaian teriakan. Teriakan jutaan tentara hantu menyebabkan ruangan bergetar terus-menerus. Segera, jutaan tentara hantu mematuhi perintah tersebut tanpa ragu-ragu dan membuka pikiran mereka satu persatu. Setelah itu, bercak besar berwarna merah darah bersinar terus-menerus. Kemudian, sejumlah besar tentara hantu menghilang. Dengan sangat cepat, jutaan tentara hantu semuanya tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Sifeng. Setelah tentara hantu menghilang, pandangan Sifeng sekali lagi beralih ke Lingye Feng dan Mo Xiaoyao. Ayo pergi, Gunung Tianyao. Dengan sedikit gerakan, Sifeng berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang keluar dari api penyucian Yu Ming. Melihat tuan mereka sudah pindah, Lingye Feng dan Mo Xiaoyao pun mengikutinya. Guirao, karena mereka bertujuh tidak ada di sini, kamu harus tetap di sini dan menjaga api penyucian Yu Ming untukku. Pintu keluar api penyucian Yu Ming sama dengan dunia luar. Ada juga pusaran air hitam besar. Sifeng tiba di tempat ini dan memerintahkan Guirao, salah satu dari delapan jenderal hantu agung. Jangan khawatir, Kaisar Agung. Dengan saya di sini, siapapun yang berani menyerang tidak akan bisa kembali. Guirao, yang mengambang di depan pusaran air hitam besar, berlutut setelah melihat kedatangan Sifeng dan mendengar perintah Sifeng. Wajahnya yang cerah dipenuhi tekat saat dia berteriak. Mem, Sifeng mengangguk pada Guirao. Sosoknya tidak berhenti saat dia memimpin kedua muridnya ke tengah pusaran air hitam. Selamat tinggal, Kaisar Agung. Setelah keluar dari api penyucian Yu Ming dan kembali ke jalan menuju dunia bawah, Sifeng dan kedua muridnya segera tiba di atas altar hitam sebesar gunung di jalan menuju permulaan. Sama seperti altar teleportasi di kota Suanyuan, altar ini berasal dari era primordial. Saat itu, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, penguasa api penyucian, dan para prajurit hantu serta jenderal semuanya telah meninggalkan tempat ini di altar teleportasi hitam ini. Kelompok Sifeng yang terdiri dari tiga orang melayang turun dan mendarat di altar hitam. Setelah itu, Sifeng membentuk serangkaian segel dengan tangannya dan simbol jimat putih menghujani seperti butiran salju menuju altar hitam di bawah kakinya. Ling Yefeng mulai mengisi delapan alur altar hitam dengan batu purba. Mo Xiao Yao mulai mengatur koordinatnya. Wilayah barat. Kemudian, altar hitam besar mulai bergetar hebat, dan cahaya hitam menyala. Saat gemetar dan gemuruh menjadi semakin intens, cahaya hitam juga menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, pilar cahaya hitam besar jatuh dari altar hitam dan menelan tubuh Sifeng dan kedua muridnya dalam sekejap. Itu melonjak ke langit yang gelap seolah-olah akan menembus area langit yang luas. Di wilayah barat, di atas kota tak dikenal, pilar cahaya hitam besar turun dari langit, menyelimuti kota di bawahnya. Dalam sekejap, kota itu tenggelam dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah roh jahat menyerang kota Tianjie kita? Dikatakan bahwa roh jahat lahir di wilayah utara. Puluhan kota dan puluhan juta nyawa dibantai oleh roh jahat. Mungkinkah roh jahat datang ke wilayah barat kita untuk membuat kekacauan? Area pusat kota tenggelam dalam kegelapan. Apalagi sekarang benua Tianheng sangat tidak stabil, dengan roh jahat membantai kota-kota di wilayah utara. Beberapa hari yang lalu, Wanjian Manor di wilayah barat dihancurkan oleh klan iblis. Suanyuan Changyun, penguasa kota-kota Suanyuan, terbunuh, dan 300 ribu tentara dibantai. Berita ini sudah lama menyebar, dan semua orang panik. Sinar cahaya gelap yang sangat besar yang menelan kota itu pergi secepat datangnya. Ketika kegelapan menghilang, rakyat jelata, pejuang, dan penjaga di kota segera melihat tiga sosok berdiri dengan bangga di kehampaan. Kemudian, kerumunan mulai berdiskusi kembali. Si Feng dan kedua muridnya memandang ke bawah ke kota di bawah mereka. Si Feng membuka mulutnya dan bergumam, keberuntungan kita kali ini tidak buruk, turun ke sebuah kota. Kita tidak perlu mencari kota seperti sebelumnya. Si Yao Yao, cari seseorang dan tanyakan seberapa jauh kota ini dari gunung Tianyao. Ya Tuan, mendengar perkataan Si Feng, Mo Xiao Yao merespon dan bergegas turun. Di bawah mereka ada gedung tertinggi di kota, dan jelas sekali bahwa itu adalah istana Tuan Kota. Dengan suara keras, tubuh Mo Xiao Yao langsung membuat lubang di atap di bawahnya, membuat pecahan ubin beterbangan. Kemudian, dia memasuki istana Tuan Kota. Si Feng dan Ling Ye Feng berdiri dengan bangga di langit, menunggu. Ketiganya memang menimbulkan keributan besar, namun karena itu, para penjaga di kota belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Bahkan jika seseorang melanggar peraturan kota dan berhenti di langit di atas istana Tuan Kota, tidak ada penjaga yang berani terbang ke langit dan menangkap mereka bertiga. Peraturan kota apa, itu hanya dibuat untuk yang lemah. Dengan sangat cepat, di bawah pengawasan ribuan orang, ledakan lain terdengar dari istana Tuan Kota. Bang, sosok berkulit putih sekali lagi membuat lubang di atap istana Tuan Kota. Kemudian, dengan seseorang di tangannya, dia terbang ke langit. Tuan Kota, itu adalah penguasa kota surga kita yang mengepung kota. Dia ditangkap. Ah, penguasa kota kita adalah petapa bela diri bintang dua. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh orang itu dengan mudah? Tidak mungkin, ini jelas tidak mungkin. Agaknya, orang yang ditangkap hanyalah pengganti Tuan Kota. Aku tahu itu. Kegelapan yang turun ke kota pengepung surga kita pasti punya niat buruk. Ketika orang-orang melihat orang di langit pergi ke istana Tuan Kota dan menangkap seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Tuan Kota, mereka berseru. Mo Xiao Yao dengan cepat kembali ke Si Feng dengan orang di tangannya dan melemparkan orang itu ke depan Si Feng. Selamatkan hidupku, Tuan. Selamatkan hidupku. Kota pengepung surgaku selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Aku tidak tahu betapa aku telah menyinggung perasaanmu. Penguasa kota surga yang mengepung kota adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan. Dia telah menjadi penguasa kota selama bertahun-tahun dan memiliki penampilan yang bermartabat. Namun, saat berhadapan dengan Si Feng dan dua lainnya, dia buru-buru berlutut di langit dan memohon belas kasihan. Suaranya bergetar, menunjukkan bahwa dia benar-benar takut. Namun, wajar jika dia merasa takut. Baru saja, dia sedang mendiskusikan beberapa hal penting dengan pejabat sipil dan militer kota pengepung surga. Tiba-tiba, seseorang turun dari langit dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Di hadapan orang itu, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan untuk melawan. Dia dicengkeram bagian depan kemejanya dan dibawa ke sini. Baiklah, kamu tidak perlu takut. Kami memanggilmu ke sini hanya untuk menanyakan arah. Melihat tuan kota yang memohon, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Menanyakan arah. Ketika penguasa kota mendengar ini, dia terkejut. Apakah mereka benar-benar menanyakan arah? Menanyakan arah dan membawaku ke sini seperti seorang tahanan. 844 Tuan, silakan tanyakan apapun yang Anda inginkan. Selama orang tua ini tahu, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Tuan tua kota Tianjie berkata dengan tergesa-gesa. Terlepas dari apakah mereka menanyakan arah atau tidak, yang terpenting saat ini adalah nyawanya ada di tangan mereka. Dengan kekuatan orang yang menangkapnya, membunuhnya akan sangat mudah. Si Feng membuka mulutnya lagi, saya mendengar dari orang-orang di kota bahwa tempat ini disebut kota Tianjie. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah, seberapa jauh kota Tianjie Anda dari Gunung Tianjie? Gunung Tianjie. Ketika tuan tua mendengar kata, Gunung Tianjie, wajahnya berubah. Namun, dia tidak berani menunda, takut dia akan dibunuh oleh orang-orang ini jika dia menjawab terlalu lambat. Dia buru-buru menjawab, dari kota Tianjie saya, Anda dapat menggunakan portal teleportasi dan melewati 30 kota untuk mencapai kota Tianjuan. Namun, ada kabar bahwa karena klan iblis telah kembali dari Gunung Tianjie, masyarakat dan penguasa kota Tianjuan, yang paling dekat dengan Gunung Tianjie, takut klan iblis akan menyerang kota tersebut dan sudah melarikan diri. Sekarang kota ini kosong. Lewati 30 kota. Mendengar ini, Si Feng melihat ke langit. Hari masih pagi. Jika mereka mengambil portal teleportasi dan melewati 30 kota tanpa kecelakaan, mereka seharusnya bisa mencapai kota Tianjuan sebelum malam tiba. Si Feng pernah ke kota Tianjuan sebelum dia meninggal. Saat itu, dari kota Tianjuan mereka memulai serangan ke Gunung Tianjie dan membunuh Kaisar Iblis. Beri aku peta rutenya, Si Feng berkata kepada master kota Tianjie. Orang tua ini punya satu. Saya akan memberikannya kepada Anda, Tuan. Tuan tua itu menjawab dengan tergesa-gesa. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng mengambilnya dan berkata pada Lingye Feng dan Mo Xiao Yao, ayo pergi. Setelah itu, mereka bertiga bergerak bersama dan terjun menuju area teleportasi kota perangkap langit. Mereka, mereka, benar-benar hanya ingin menanyakan arah. Melihat ketiga orang yang bergegas menuju area teleportasi, wajah lelaki tua itu sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berpikir sendiri. Baru setelah Si Feng dan dua lainnya benar-benar memasuki area formasi teleportasi, lelaki tua itu perlahan menghela nafas lega. Saraf tegangnya benar-benar rileks, sosok yang berlutut di kehampaan juga perlahan berdiri. Dia mengutup dalam hatinya, sialan. Ketiga bocah nakal ini sebenarnya hanya menanyakan arah. Menanyakan arah, bukankah lebih baik bertanya saja pada orang biasa di kota Heaven Trap? Persetan kamu. Wilayah tengah, fraksi ringan. Dua belas kaisar bela diri yang tak tertandingi masih berkumpul di Istana Cahaya, menunggu kabar. Pada saat ini, seorang jenderal yang mengenakan baju besi ringan terbang ke Istana Cahaya dan berhenti di depan kaisar cahaya, Jing Tianyu, dan berteriak dengan suara yang dalam, tunggu apa lagi? Tuanku, kami telah menerima berita dari wilayah barat. Kaisar kematian, Ling Yefeng, dan kaisar Xiao Yao, Mos Xiao Yao, telah muncul di kota Tianyuan bersama seorang pemuda. Saya yakin orang itu adalah kaisar Jewyu, reinkarnasi Yu Ming. Sangat bagus, sangat bagus. Mendengar laporan sang jenderal, Jing Tianyu, yang duduk tinggi di kursi Dewa Cahaya, segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tertawa gembira dan berkata, saya pikir Yu Ming akan mengirim Ling Yefeng, Mos Xiao Yao, atau jenderal hantu yang tersisa. Saya tidak menyangka Yu Ming akan pergi sendirian. Bagus, ini bagus. Ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Selama kita berdua pergi ke Gunung Tianyao bersama-sama dan melenyapkan Yu Ming sepenuhnya dari dunia ini, semuanya akan berakhir. Ayo pergi. Mari kita buka formasi teleportasi antar wilayah bersama-sama dan pergi ke wilayah barat. Jing Tianyu berteriak lagi kepada sebelas kaisar bela diri yang tiada tarannya di Istana Cahaya. Kemudian, sosok Jing Tianyu bergerak lebih dulu. Dia melesat keluar dari Light Divine Chair, dan sebelas sosok mengikuti dari belakang. Kamu Ming. Kamu Ming. Sekarang saatnya kamu mati. Kamu Ming. Kamu harus mati. Di antara sosok terbang, masing-masing mengepalkan tangan dan berkata diam-diam. Akhirnya, mereka bergerak. Hanya orang terakhir yang terbang, pemuda bernama Ning Cheng, memandang kesebelas sosok di depannya dan berkata sambil tersenyum sinis. Malam tiba, kegelapan menelan seluruh dunia. Si Feng, Ling Ye Feng, dan Mo Xiao Yao menerobos udara dan terbang menuju tempat di mana ras iblis bercokol, Gunung Tianyao. Tidak lama kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul di depan mereka bertiga. Melihat Gunung Tianyao tidak jauh di depan mereka, Si Feng berhenti sejenak dan berkata, Pegunungan itu adalah tempat di mana ras iblis bercokol, Gunung Tianyao. Sekarang, ayo kita bunuh jalan masuk. Tunggu aku membunuh Demon Wilderness. Ling Ye Feng berkata dengan suara yang dalam. Hutan belantara iblis telah menghancurkan Wan Jian Manor. Sekarang, mereka dan Demon Wilderness tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Ya, ayo kita bunuh untuk masuk. Si Feng juga mengangguk. Kemudian, sambil berpikir, bercak besar cahaya merah darah bersinar di belakangnya. Dalam sekejap, angin dingin bertiup dan roh jahat meratap. Seluruh dunia menjadi sangat dingin dan suram. Jutaan tentara hantu dilepaskan oleh Si Feng dari ruang tablet batu berwarna merah darah. Prajurit hantu, dengarkan perintahku. Si Feng berteriak, suaranya bergema di dunia. Di sini, jutaan tentara hantu berteriak serempak, menunggu perintah. Si Feng menunjuk ke pegunungan tak berujung di depan mereka dan berteriak lagi, ikuti aku ke Gunung Tianyao. Bunuh semua ras iblis. Ya pak. Membunuh. 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 Seperti gunung dan lautan, teriakan perang bergema di langit. Si Feng dan dua orang lainnya memimpin dan terbang menuju Gunung Iblis Surgawi. Di belakang mereka, jutaan tentara hantu mengikuti seperti belalang melewati wilayah tersebut. Berani sekali kamu. Siapa yang berani menyerang Gunung Tianyao Ku? Teriakan terdengar dari Gunung Monster Surgawi. Sinar cahaya keluar dari Gunung Monster Surgawi, dan serangan kuat pun runtuh. Huh. Kaisar kematian, Ling Yefeng, mendengus menghina ketika dia melihat serangan padat di Gunung Monster Surgawi. Kabut hitam pekat kematian terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti area di bawahnya. Serangan padat yang datang dari Gunung Tianyao langsung dilahap oleh kabut hitam kematian. Kekuatan kematian, Kaisar kematian Ling Yefeng. Pada saat ini, teriakan dingin seorang pemuda datang dari Gunung Tianyao. Aliran cahaya kemasan melonjak. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat keluar dari cahaya kemasan. Kaisar bela diri bintang sembilan. Ini pasti putra kaisar iblis, hutan belantara iblis. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap dengan dingin aliran cahaya kemasan yang mengalir deras. Waktu yang tepat, Anda pasti vila segudang pedang yang menghancurkan vila segudang pedang adik Yun saya di hutan belantara iblis. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pada saat ini, Ling Yefeng juga berteriak sambil dengan cepat turun menuju aliran cahaya. 845. Pertempuran sengit telah terjadi di Gunung Tianyao. Jutaan tentara hantu di bawah komando Si Feng telah menyerbu Gunung Tianyao dan bertarung dengan 100 ribu tentara iblis dan jenderal dari ras iblis. Raungan dan tangisan kesakitan terdengar terus-menerus di udara dan di Gunung Tianyao. Si Feng dan Mo Xiao Yao masih berdiri dengan bangga di udara, menatap medan perang di bawah. Si Feng berkata dengan acu tak acu, saya telah mati selama 16 tahun. Para prajurit hantu ini sudah lama tidak dibaptis dengan darah dan tidak mudah marah oleh perang. Ini adalah kesempatan bagus. Di masa depan, akan ada lebih banyak pertempuran yang menunggu mereka. Namun, setelah 16 tahun istirahat dan pemulihan, kekuatan tempur tentara hantu guru tidak hanya tidak berkurang, mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Mo Xiao Yao juga melihat ke arah tentara hantu yang ganas itu dan berkomentar. Setelah mendengar kata-kata Mo Xiao Yao, Si Feng menyeringai dan berkata, mereka mengikutiku berperang dan semuanya telah dibaptis menjadi penghasut perang. Mereka tidak mengalami perang selama bertahun-tahun. Mereka telah menahan diri terlalu lama. Pertarungan antara tentara hantu dan ras iblis berlangsung sengit. Namun, pertarungan paling sengit masih terjadi antara Ling Ye Feng dan Yao Huang. 10.000 mayat yin telah dipanggil oleh Ling Ye Feng. Pasukan mayat yin yang padat melayang di bawah Ling Ye Feng. Arai seribu mayat telah disiapkan oleh Ling Ye Feng. Kemudian, gumpalan kabut hitam kematian melayang keluar dari mayat yin dan melayang menuju tangan kanan Ling Ye Feng yang seperti cakar. Kekuatan kematian yang lebih kuat muncul dari cakar kanan Ling Ye Feng yang diselimuti kabut hitam. Dia tiba-tiba mencakar Yao Huang, putra kaisar ras iblis. Yao Huang, putra kaisar ras iblis, mengenakan baju besi emas. Dia memiliki kepala penuh rambut emas dan wajah dingin dan tampan. Dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia memegang pedang pertempuran emas di tangannya. Melihat serangan mendadak Ling Ye Feng, pedang pertempuran emas bersinar dengan cahaya keemasan dan menusuk ke depan. Pedang setan langit. Melihat pedang pertarungan emas di tangan Yao Huang, Xi Feng bergumam. Pedang ini sebenarnya adalah senjata mendalam tingkat kaisar bintang 9. Itu persis sama dengan pedang iblis langit legendaris dari klan iblis. Mendengar gumaman Xi Feng, Mo Xiao Yao menganggup dengan acu-ta'acu dan berkata, legenda mengatakan bahwa klan iblis memiliki senjata yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, pedang iblis langit. Namun, lebih dari seribu tahun yang lalu, pedang iblis langit hilang setelah jatuhnya kaisar iblis generasi tersebut. Dia tidak menyangka di Mendesolate Len akan menemukannya. Prajurit tingkat kaisar bintang 9, selain di Mendesolate yang memiliki kekuatan prajurit tingkat kaisar bintang 9, memang kuat. Bang, terjadi ledakan dan ruang di sekitar mereka bergetar. Cakar Ling Ye Feng, yang berisi kekuatan formasi 10 ribu mayat, bertabrakan dengan pedang iblis surgawi tingkat kaisar bintang 9 milik Yao Huang. Kemudian, kedua sosok itu terlempar dengan kekuatan masing-masing. Bentrokan sengit ini justru berakhir imbang di antara keduanya. Sosok Ling Ye Feng yang mundur dengan cepat tiba-tiba terhenti. Di sisi lain, Dimen Desolate juga terhenti. Keduanya saling memandang dalam jarak dekat di depan mereka. Pedang pertarungan klan iblis, pedang iblis langit. Sungguh luar biasa, Ling Ye Feng berteriak dingin sambil menatap Yao Huang dan pedang pertempuran di tangannya. Dia juga menyadari bahwa pedang pertempuran tingkat kaisar bintang 9 di tangan Yao Huang adalah pedang iblis surgawi yang telah hilang dari klan mengerikan selama lebih dari seribu tahun. Murid tertua Yu Ming, kaisar kematian, Ling Ye Feng, memiliki kekuatan formasi 10 ribu mayat. Memang, aku telah meremehkanmu. Yao Huang, yang sedang menatap Ling Ye Feng, juga berteriak dingin. Segera, kedua sosok itu bergerak bersama lagi. Seolah-olah ada magnet kuat di tengahnya, dengan cepat menyedot keduanya. Setelah itu, terjadi tabrakan yang lebih dahsyat. Bang, 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 Ling Ye Feng dan Yao Huang, putra kaisar iblis, bertarung sekali lagi. Kekuatan mereka bertabrakan, dan ledakan demi ledakan terdengar terus-menerus. Ruangan itu juga terus bergetar. Meskipun Yao Huang memiliki pedang setan langit, formasi 10 ribu mayat kakak tertua telah diturunkan oleh Anda, Guru. Selain pengalaman pertempuran kakak tertua, kekalahan Yao Huang hanyalah masalah waktu. Mo Xiao Yao berkata sambil melihat tabrakan hebat di bawah. Itu benar, mulai malam ini dan seterusnya, sisa-sisa klan iblis di gunung Tianyao akan dimusnahkan sepenuhnya, kata Si Feng sambil mengangguk. Kali ini, dalam pertempuran gunung Tianyao, Si Feng telah membawa Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao. Mereka juga memiliki jutaan tentara hantu. Mereka punya peluang bagus untuk menang. Hmm, setelah itu, Alice Si Feng dan Mo Xiao Yao tiba-tiba berkerut. Niat membunuh dingin muncul di wajah mereka pada saat bersamaan. Mereka berbalik dan memandangi langit malam tak berujung di belakang mereka. Mereka berdua sudah merasakan ada pasukan besar yang terbang ke arah mereka dari jauh. Di antara tentara, ada tiga aura yang sangat kuat. Setelah itu, tidak hanya pasukan besar yang muncul di depan mereka, di belakang mereka, di kiri dan kanan, dari segala arah. Beberapa aura yang sangat kuat dapat dirasakan dari segala arah. Sisa-sisa ini juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Berengsek. Si Feng dan Mo Xiao Yao berkata bersamaan. Mereka sudah tahu bahwa kam cahaya dan sisa-sisa kaisar bela diri telah tiba. Saat ini, mereka sudah mengepung mereka. Hahaha, hahaha, di depan mereka, ledakan tawari yang terdengar. Tiga sosok muncul. Mereka adalah tiga kepala kam cahaya, kaisar cahaya, kaisar kehidupan, dan kaisar takdir. Orang yang tertawa riang adalah kaisar kehidupan, Mo Fan Chen. Setelah itu, Mo Fan Chen, yang telah berubah menjadi meteor hijau, terbang dengan cepat. Dia tertawa lagi dan berkata, Yu Ming, kamu sekarang adalah kura-kura di dalam topless. Malam ini, kamu pasti akan mati. Setelah itu, Light Army yang mengenakan Light Battle Armor yang padat muncul di belakang mereka bertiga. Kemanapun mereka lewat, Light Battle Armor di tubuh mereka menerangi langit malam yang gelap gulita. Itu dipenuhi dengan lingkaran cahaya suci. Kamu Ming pasti akan mati. Kamu Ming, Mo Xiao Yao, Ling Ye Feng. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bertahan malam ini. Setelah itu, teriakan dingin terdengar dari segala arah di sekitar Si Feng dan Mo Xiao Yao. Kaisar bela diri yang kuat muncul satu demi satu, diikuti oleh kerumunan orang. Untuk menghadapi Si Feng dan jutaan tentara hantunya, berbagai kaisar bela diri telah membawa murid dan ahli mereka ke sana. Dalam sekejap, langit malam gunung Tianyao dipenuhi manusia. Jumlah ahli dari berbagai kekuatan bertambah hingga 1 juta. 13 orang. Merasakan aura kaisar bela diri muncul dari segala arah, Si Feng berteriak dengan dingin, Aku tidak menyangka akan ada tiga orang lagi yang ingin membunuh Yu Ming. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya aku, Yu Ming, sekali lagi akan menimbulkan sensasi di benua Tianheng malam ini. Denganku, Mo Xiao Yao, di sini, siapapun yang berani datang dan mencoba, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Mo Xiao Yao melihat sekeliling dengan dingin dan berteriak. Suaranya bergema di langit malam. 846. Huff. Kaisar Agung Xiao Yao, Mo Xiao Yao. Saat ini, dengusan dingin seorang pria parubaya terdengar dari sisi kanan kerumunan. Kemudian, pria parubaya itu keluar dari kerumunan dengan ekspresi arogan. Dia memandang Mo Xiao Yao dengan jijik dan berteriak, murid ketujuh Kaisar Jeyu yang mana, Kaisar Agung Xiao Yao yang mengembangkan seni bela diri dan fisik. Aku selalu ingin bertemu dengannya. Malam ini, izinkan aku mengambil kepalamu, kepala Mo Xiao Yao, dan biarkan dunia tahu apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Dan siapa anda? Dari mana asalmu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Mo Xiao Yao menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Nama keluarga Kuling, dan nama ku Sang. Ketika pria parubaya, Ling Sang, mengumumkan namanya, kesombongan di wajahnya semakin bertambah. Ling Sang. Ketika si Feng mendengar nama ini, ekspresinya sedikit berubah saat dia bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia mengamati Ling Sang dan berkata, apakah kamu dari keluarga Ling Kaisar Agung Ling Wu? Itu benar. Mendengar orang ini melaporkan asal-usulnya, Ling San sekali lagi dengan bangga menjawab. Arogansi di wajahnya sudah penuh. Kemudian dia berkata, karena kamu sudah mengetahui siapa aku, maka bunuhlah dirimu sendiri. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Adikmu, dari mana kamu mendapatkan rasa superioritas seperti itu? Melihat tampang Ling San yang angkuh dan angkuh, Mos Xiao Yao berkata dengan nada meremehkan. Itu karena leluhurmu, Kaisar Agung Ling Wu, menjadi yang terkuat di bawah langit sepuluh ribu tahun yang lalu. Menggunakan reputasi leluhur untuk pamer di sini, sungguh memalukan bagi leluhur Anda, Kaisar Agung Ling Wu. Anda, kurang ajar. Malam ini, kamu, Mos Xiao Yao, pasti akan mati. Mendengar kata-kata Mos Xiao Yao, ekspresi arogan Ling San berubah menjadi kemarahan saat dia mengeluarkan raungan marah. Keluarga Ling, bagus, sangat bagus. Saya baru saja akan melakukan perjalanan ke keluarga Ling Anda. Karena seseorang dari keluarga Ling Wu datang untuk mengambil nyawaku malam ini, aku akan menangkapmu dan menanyakan keluarga Ling Wu apa niatmu. Si Feng juga berbicara dengan dingin kepada Ling San. Huff, tangkap aku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Apakah Anda reinkarnasi dari Yu Ming? Biarkan aku, Ling San, membunuh Mos Xiao Yao, dan kemudian membunuhmu, yang disebut sebagai kultifator nomor satu. Ling San meraung marah lagi. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menembak ke arah Si Feng dan Mos Xiao Yao. Tianyu, haruskah kita menyerang bersama? Mo Fan Chen berbalik dan bertanya pada Jing Tianyu ketika dia melihat Ling San terbang di depannya. Belum, bagaimanapun, mereka seperti kura-kura di dalam toples. Jing Tianyu diam-diam menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, rumor mengatakan bahwa keluarga tersembunyi ini, keluarga Ling, mewarisi warisan seni bela diri Kaisar Agung Ling Wu. Mari kita lihat kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki warisan Kaisar Agung Ling Wu ini. Baiklah, Mo Fan Chen mengangguk. Kemudian, bersama Jing Tianyu, mereka menyaksikan medan perang di depan mereka. Kekuatan spiritual yang dominan. Tiba-tiba, Ling San, yang sedang terbang ke depan, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tangan kanannya mengepal, dan ki spiritual murni di sekelilingnya melonjak. Seperti ombak yang bergulung, ombak itu dengan ganasnya melonjak ke arah tinjunya. Bayangan Tin Ju Qian besar muncul di tangan kanan Ling San. Kemudian, seperti gunung besar, ia menghantam Mo Xiaoyao, seolah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemana pun bayangan Tin Ju Qian lewat, ruang itu retak terbuka, dan lapisan retakan spasial muncul. Serangan Kaisar Bela Diri Bintang Sembilan, yang memiliki warisan Kaisar Agung Ling Wu, sebenarnya sangat menakutkan. Adapun Mo Xiaoyao, dalam menghadapi serangan kuat ini, wajahnya masih penuh dengan penghinaan. Pada saat inilah tangan kanan Mo Xiaoyao mengepal. Setelah itu, sebuah pukulan yang tampak biasa dilemparkan ke arah bayangan Tin Ju Hijau Raksasa. Ledakan. Dengan ledakan keras, Tin Ju Mo Xiaoyao dan Tin Ju Besar Ling San bertabrakan dengan keras. Di saat yang sama, wajah Mo Xiaoyao masih penuh dengan rasa jijik. Di sisi lain, wajah Ling San terlihat kaget dan ngeri setelah merasakan pukulan lawannya. Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Kekuatan penuhku dari Kaisar Agung Ling Wu. Ling San berkata dengan tidak percaya. Tapi pada saat ini, bayangan Tin Ju Chian yang diledakkan Ling San tiba-tiba runtuh. Tubuh Ling San seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mundur dengan cepat. Setegup demi setegup darah segar keluar dari mulut Ling San. Dengan satu pukulan, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Ling San, yang memiliki warisan Kaisar Agung Ling Wu, telah terluka para akibat pukulan Mo Xiaoyao. Huff! Sampah! Sungguh penerus Kaisar Agung Ling Wu. Melihat Ling San, yang telah diledakkan olehnya, wajah Mo Xiaoyao penuh dengan penghinaan saat dia mendengus dingin. Lalu, dia dengan tenang mundur ke sisi Sifeng. Cih! Dan di sini saya berpikir bahwa warisan Kaisar Agung Ling Wu begitu menakjubkan dan kuat. Jadi itu hanya bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Beberapa hari yang lalu, lihat betapa sombongnya dia. Pada saat ini, melihat Ling San, yang telah terlempar oleh pukulan Mo Xiaoyao, Kaisar kehidupan Mo Fan Chen juga mendengus menghina. Kemudian, cibiran menghina muncul di wajah para Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Beberapa hari yang lalu, Ling San, yang mengaku sebagai penerus Kaisar Agung Ling Wu, datang ke wilayah tengah dan berkata bahwa dia akan membunuh Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming bersama mereka. Mengandalkan apa yang disebut identitasnya, dia selalu sombong dan meremehkan orang lain. Hanya Kaisar Cahaya, Jing Tian Yu, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, bukannya Ling San tidak berguna, tapi kekuatan tempur Mo Xiaoyao terlalu kuat. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Itu benar. Setelah suara Jing Tian Yu turun, Kaisar Takdir Wu Kian Suan, yang selama ini diam, mengangguk setuju. Huff, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Mo Xiaoyao, dengan begitu banyak dari kita di sini malam ini, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Wajah Mo Fan Chen masih penuh penghinaan saat dia berkata dengan nada menghina. Saat Ling San, yang sedang terbang, hendak menabrak pasukan Kaisar Cahaya di belakangnya, dia tiba-tiba berhenti terbang. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Tubuhnya tidak stabil saat dia setengah berlutut. Melihat Ling San, yang setengah berlutut di depannya, Mo Xiaoyao melambaikan tangannya dan berkata, Dasar sampah, tidak perlu bersikap sopan padaku. Dengan bakatmu yang tidak berguna, aku tidak akan membawamu sebagai murid. Anda, tubuh Ling San kembali bergetar saat mendengar kata-kata Mo Xiaoyao. Dia memelototi Mo Xiaoyao dengan ekspresi marah, seolah dia tidak sabar untuk memotong Mo Xiaoyao menjadi beberapa bagian. Dia, Ling San, adalah penerus Kaisar Agung Ling Wu, Kaisar Beladiri Bintang 9. Dia adalah seorang ahli yang tinggi dan perkasa yang memandang rendah dunia. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Tidak hanya dia dikirim terbang dengan pukulan, tapi dia juga diejek oleh Mo Xiaoyao. Kata-kata Mo Xiaoyao membuatnya marah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini, darah yang dimuntahkannya berwarna hitam. 847 Ling San yang marah mengeluarkan seteguk darah hitam. Lalu, dia menyerang Mo Xiaoyao dan meraung, Aku, aku akan membunuhmu. Melihat Ling San yang melolong seperti anjing gila, wajah Mo Xiaoyao masih penuh dengan rasa jijik. Dia berkata, Ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Jika Anda punya nyali, datanglah. Anda, kurang ajar kau, kurang ajar kau, kurang ajar kau. Melihat penampilan Mo Xiaoyao, Ling San mengertakkan gigi dan meludah. Jika dia pergi sendirian, dia tidak akan berani melakukannya sekarang karena dia terluka parah. Huff, penerus kaisar agung Ling Wu yang mana? Kamu hanya sampah dan pengecut. Apa gunanya belajar seni bela diri? Sebaiknya kamu kembali ke kampung halaman dan bertani. Mo Xiaoyao terus mengejek. Anda. Baiklah, Saudara Ling. Mereka hanyalah beberapa orang yang akan mati. Kamu tidak perlu marah atas perkataan orang mati. Melihat kemarahan Ling San, kaisar cahaya, Jing Tian Yu, menghiburnya. Setelah Jing Tian Yu selesai berbicara, dia melihat ke arah Mo Xiaoyao dan Xi Feng lagi. Lalu, suaranya bergema. Baiklah, ayo kita serang bersama dan bunuh Yu Ming dan kedua muridnya, serta para prajurit hantu yang menjelajahi dunia. Dan di mendesolate ini dan sisa-sisa di menklannya. Mari kita bunuh mereka bersama-sama. Kami akan menyingkirkan momok ini bagi umat manusia. Ya, ayo serang bersama. Yu Ming hanyalah kaisar bela diri bintang enam sepuluh hari yang lalu. Hanya dalam sepuluh hari, dia sudah menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Jika kita tidak menyingkirkannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kaisar gunung, Duan Xing Yu, yang berdiri dengan bangga di belakang Xi Feng dan muridnya, merespons setelah mendengar kata-kata Jing Tian Yu. Setelah ini, Raja Bela Diri yang tiada taranya menjawab, Mem. Ayo serang bersama. Saya pergi ke pulau terpencil yang jauh, tapi saya tidak tahu bahwa ada seseorang yang bisa mencapai puncak seni bela diri dan kekuatan fisik. Orang ini sungguh luar biasa. Pakar dari laut, leluhur Hongkun yang berambut merah dan berjanggut merah, juga berbicara. Dia mengeluarkan pedang merah sepanjang seseorang dari cincin penyimpanannya. Pedang ini sebenarnya adalah senjata suan tingkat kaisar bela diri bintang satu tingkat sembilan. Satu persatu, para ahli yang tiada taranya merespons. Di antara para ahli yang tiada taranya, hanya satu orang yang mengenakan topeng kucing dan jubah hitam yang tetap diam. Membunuh. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Light Bright, Jing Tian Yu, membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menusuk ke arah langit. Seketika, pedang cahaya suci putih besar menerobos langit hitam dan turun dari langit malam. Cahaya suci membaptis seluruh dunia. Dari rantai putih-putih, tentu saja, dari putih-putih dari suan ki putih. Rantai besar cahaya putih muncul. Ini adalah keterampilan bela diri misteri takdir yang mendalam dari Kaisar Takdir Wu Kiansuan. Rantai Takdir Kehidupan Melahap Life Marsial Monarch Mo Fan Chen mengerang saat dia melakukan segel tangan. Sebuah pusaran hijau raksasa muncul di antara langit dan bumi, menghasilkan kekuatan melahap yang kuat. Itu melahap kekuatan hidup. Ledakan. Huala. Bang. Di saat yang sama, serangan yang sangat kuat dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia muncul. Api berkobar, ombak melonjak, kilat menyambar, guntur bergemuruh, angin menderu, gunung-gunung besar muncul, dan aurora indah berubah menjadi pedang. Kemudian, mereka melonjak menuju pusat. Ha. Mengaum. Leluhur Hongkun membuka mulutnya dan mengaum seperti singa. Dia menebas dengan pedang merah di tangannya. Bayangan pedang merah besar menutupi langit dan menghantam. Titik-titik. Brak. Pada saat ini, putra kaisar iblis, Yao Huang, yang sedang melawan Ling Ye Feng, menamparkan dengan telapak tangan kanannya, yang dikelilingi oleh kabut hitam kematian. Yao Huang, yang memegang pedang setan langit, sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Telapak tangan Ling Ye Feng mendarat di dadanya. Segera, bekas telapak tangan yang mengerikan tertinggal di dada di mendesolate. Kabut hitam kematian melayang keluar saat darah emas terus mengalir keluar dari dadanya. Awalnya, ini adalah waktu terbaik bagi Ling Ye Feng untuk mengambil nyawa Huang Yao. Namun, kaisar bela diri terkutuk itu telah tiba bersama fraksi cahaya dan menyerang mereka dengan ganas. Ling Ye Feng tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Huang Yao. Tubuhnya bergerak dan dia menerobos udara, terbang menuju Xi Feng dan Mo Xiao Yao. Berengsek, melihat serangan yang datang dari segala arah, Mo Xiao Yao, yang berdiri di samping Xi Feng, mengutup dalam hati. Sisi lain memiliki 12 kaisar bela diri yang tiada taranya. Ling San telah terluka olehnya, dan ada satu orang lagi yang tidak bergerak karena alasan tertentu. Namun, serangan dari 10 kaisar bela diri yang tak tertandingi ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh segelintir dari mereka. Meski sulit untuk bertahan melawan mereka, Mo Xiao Yao tidak akan berhenti di sini. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan tangan kirinya mengepal. Di saat yang sama, tangannya bersinar dengan cahaya putih terang. Wajah Xi Feng dingin. Dia telah memanggil 2600 mayat yin dari ruang tablet batu berwarna merah darah. Tangan kirinya memegang sabit perak besar itu erat-erat. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke sabit perak di tangannya. Tuan, Junior kedua, saya di sini untuk membantu Anda. Saat ini, Ling Ye Feng juga tiba. Dia berhenti di samping Xi Feng dan membentuk formasi pelindung dengan Mo Xiao Yao, melindungi Xi Feng di tengah. Tubuhnya dikelilingi kabut hitam kematian yang tebal. Tangannya membentuk cakar dan dia meraung ke arah langit. Bayangan hitam besar, yang memancarkan aura kematian yang kental, muncul di langit di atas mereka. Ia memimpin untuk menyerang pedang hukuman Dewa Cahaya yang diturunkan Kaisar Cahaya. Ledakan, dua energi kuat itu saling bertabrakan. Tangan kanan Mo Xiao Yao juga terbanting ke bawah. Sebuah cetakan telapak tangan putih besar meledak ke arah bayangan pedang merah yang telah ditebas oleh leluhur Hongkun. Tinju kirinya juga ditinju ke arah rantai takdir Kaisar Takdir. Membunuh, Xi Feng berteriak dengan dingin. Dia memusatkan pandangannya pada pusaran air hijau besar yang diciptakan oleh Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen. Keberadaan pusaran air itu melahap kekuatan hidup mereka. Itu harus dihancurkan. Tangan kirinya tiba-tiba terayun, dan sabit peraknya terbang menuju pusaran air hijau. Huff, kamu Ming, Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, kamu benar-benar berani menahan serangan gabungan kami. Semua perlawanan hanya akan membuat Anda hidup beberapa detik lagi. Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen, mencibir sambil menatap Xi Feng dan dua lainnya dengan dingin. Dua belas Kaisar bela diri telah tiba. Bahkan jika Ling San terluka parah oleh Mo Xiao Yao, mereka masih memiliki sebelas orang. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Yu Ming dan dua lainnya. Huff, apakah begitu? Setelah sabit perak Xi Feng terbang, dia menoledan menatap Mo Fan Chen dengan senyum dingin di wajahnya. Entah kenapa, jantung Mo Fan Chen berdetak kencang ketika dia melihat seringai dingin di wajah pemuda itu. Perasaan buruk muncul di hatinya. Mengapa? Mengapa? Yu Ming jelas-jelas adalah kura-kura di dalam toples. Anda akan dibunuh oleh kami sebentar lagi. Kenapa aku punya firasat buruk ini? 848 Mo Fan Chen hendak membunuh Yu Ming, tapi entah kenapa, dia mendapat firasat buruk saat melihat senyum dingin di wajah Yu Ming. Pada saat ini, Kaisar Cahaya, Jing Tian Yu, juga mengerutkan kening. Bersama dengan Kaisar Takdir, Wu Kiansuan, mereka melihat ke belakang. Seketika, mereka melihat banyak sosok hitam muncul di belakang mereka. Di antara mereka, sembilan sosok yang terbang di depan memancarkan aura yang setara dengan mereka. Berengsek, kenapa mereka di sini? Aku, tujuh jenderal hantu agung, ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani kurang ajar. Aku, An Xin, di sini. Aku, Mitian, di sini. Para pendatang baru adalah tujuh jenderal hantu besar yang dikirim si Feng ke kam kegelapan di wilayah tengah. Bersama dengan Kaisar Kegelapan, An Xin, dan Kaisar Penghancuran, Mitian. Di belakang mereka, ada pasukan kegelapan yang padat. Ketika sembilan ahli muncul, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, meledak ke arah serangan ganas yang menyerbu ke arah si Feng dan kedua muridnya. Melihat bala bantuan akhirnya tiba, si Feng berteriak dengan dingin dan berkata kepada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao, kalian berdua, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memblokir sementara serangan itu. Dipahami, Mo Xiao Yao dan Ling Ye Feng menjawab serempak. Tentu saja mereka mengerti, jika mereka ingin memblokir semua sisa serangan yang datang ke arah mereka, mereka memang tidak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan sementara, mereka berdua secara alami akan mampu melakukannya. Setelah itu, Mo Xiao Yao membentuk segel dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih terang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi, dan dua kekuatan tak terlihat muncul di kiri dan kanannya. Bayangan besar tengkorak hitam muncul di tubuh Ling Ye Feng, menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang serangan ganas pun tiba. Namun, ketika mereka mendekati si Feng dan dua lainnya, mereka semua dihadang oleh energi tak berbentuk Mo Xiao Yao dan kekuatan kerangka hitam Ling Ye Feng tidak mampu maju lebih jauh. Namun, saat ini, wajah Mo Xiao Yao dan Ling Ye Feng dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Sepertinya tidak mudah bagi mereka berdua untuk memblokir serangan para ahli yang tersisa. Namun, serangan tujuh jenderal pantom dan penghancur tengkorak gelap segera tiba. Bang, ledakan, 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 aliran energi kekerasan sekali lagi mulai bertabrakan dengan sengit di dunia ini. Sesaat kemudian, energi di area ini kembali kacau. Serangan tujuh jenderal hantu dan dua ketua asosiasi kegelapan telah tiba. Pada saat ini, tekanan pada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao berkurang, dan keduanya perlahan menghela nafas lega. Hampir saja, untungnya, mereka tiba tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Guru dan saya mungkin benar-benar mati. Kamu pantas mendapatkannya. Berengsek. Orang-orang ini menghalangi. Mereka di sini lagi. Saya membencinya. Yu Ming dan kedua muridnya akan mati karena serangan kami. Kami sangat dekat. Tengkorak gelap terkutuk itu. Penghancur tengkorak gelap. Tujuh jenderal hantu terkutuk itu. Membunuh. Malam ini, kami akan memusnahkan dua belas dari mereka sepenuhnya. Terutama Yu Ming, kamu harus mati. Dengan kedatangan tujuh jenderal hantu dan penghancur kerangka gelap, pihak fraksi cahaya segera mengeluarkan teriakan marah dan geram. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Pada saat ini, tujuh jenderal hantu dan dua pemimpin asosiasi kegelapan memimpin pasukan kegelapan dan mendekati pasukan cahaya. Sembilan ahli tak tertandingi menyerang tentara cahaya seperti Serigala dan Harimau. Hanya tiga kepala kehormatan asosiasi cahaya yang menjaga langit. Mundur. Meskipun mereka tidak mau berkumpul kembali dengan Yu Ming dan kedua muridnya, ketiganya tidak mampu menghentikan sembilan ahli tersebut. Jing Tianyu memberi perintah dan memimpin pasukan fraksi cahaya mundur ke sisi bersama Wu Kian Suan dan Mo Fan Chen. Sementara itu, Kaisar kehidupan dan Mo Fan Chen akhirnya mengerti dari mana perasaan buruk itu berasal. Mereka adalah Raja Beladiri Bintang Sembilan, dan naluri Marsial Dao mereka sangat tajam. Jika dia punya firasat buruk, itu bukanlah rumor yang tidak berdasar. Mundurnya fraksi cahaya dengan cepat membuka jalan bagi pasukan asosiasi kegelapan untuk maju. Si Feng, pasukan mayat Yin asosiasi kegelapan, dan pasukan mayat Yin Ling Ye Feng juga mundur, dan segera berkumpul kembali dengan pasukan asosiasi kegelapan yang dipimpin oleh sembilan ahli. Kaisar, kami mohon maaf telah membuat Anda takut. Apakah Anda baik-baik saja? Begitu Si Feng tiba, tujuh jenderal hantu dan penghancur tengkorak gelap segera bertanya. Aku baik-baik saja. Untungnya, kalian semua datang tepat waktu. Kalau tidak, aku khawatir aku akan mati lagi. Si Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang. Namun, meskipun Si Feng tidak terluka, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pusaran hijau kehidupan Mo Fan Chen dengan sabit perak. Energi di tubuhnya telah habis, dan sabit perak yang terbang kembali berubah menjadi sabit perak di punggung tangan kirinya lagi. Di sisi lain, pasukan fraksi cahaya dan para penggarap lainnya juga berkumpul bersama dengan sembilan ahli. Pada saat ini, kedua pasukan sedang berhadapan satu sama lain. Mereka memiliki total 11 Raja Beladiri Bintang Sembilan. Meskipun serangan Yu Ming barusan mematahkan mantra pemakan hidupku, aku dapat melihat bahwa dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Dia tidak berbeda dengan orang cacat. Jika kita berdua bekerja sama, kita masih memiliki peluang untuk mempertahankan mereka di Gunung Tianyao. Mo Fan Chen berkata dengan dingin sambil menatap Yu Ming dan yang lainnya di depannya. Saudara Ling, bagaimana lukamu sekarang? Saat ini, Jing Tian Yu melihat sosok di sebelahnya dan bertanya. Setelah pulih sekarang, kulit Ling San terlihat jauh lebih baik. Mendengar pertanyaan Jing Tian Yu, Ling San menjawab dengan sengit, saya baru saja meminum obat ilahi keluarga Ling saya. Tidak ada masalah sekarang. Meskipun kekuatan tempur saya belum kembali ke puncaknya, kurang lebih sudah pulih. Saya pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Mo Xiaoyao itu, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, wajah Ling San menjadi sangat garang. Setelah mendengar kata-kata Ling San, Jing Tian Yu berteriak dengan dingin, bagus. Kalau begitu ayo bertarung dengan seluruh kekuatan kita lagi. Jika Yu Ming tidak mati, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Anju, Mi Tian, bagaimana kamu tahu tentang Gunung Tianyao? Di fraksi kegelapan, Ling Ye Feng bertanya pada Anju dan Mi Tian Dao. Selain mereka, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka bertiga telah datang ke Gunung Tianyao. Namun, bajingan di depan mereka sepertinya sudah menduganya. Bukan hanya mereka. Sekarang, bahkan fraksi kegelapannya sendiri sepertinya tahu bahwa mereka bertiga akan disergap. Kami tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu kepada kami. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini akan menyergapmu di Gunung Tianyao dan meminta kami memimpin pasukan ke Gunung Tianyao, jawab Kaisar Kegelapan Anju. Seseorang membocorkan beritanya. Setelah mendengar kata-kata Anju, Ling Ye Feng sedikit mengernyit. 849 Seseorang telah mengungkapkan kepada Kam Kegelapan bahwa Jing Tianyu dan yang lainnya akan membunuhnya di Gunung Tianyao. Ini berarti ada mata-mata di Light Camp. Namun, mereka memang telah menanam mata-mata di Light Camp. Namun, semua mata-mata itu telah ditemukan oleh Wu Kiansuan, yang mengendalikan takdir. Tanpa kecuali, mereka semua telah mati di bawah penghakiman Pedang Cahaya Ilahi. Siapa yang membocorkan informasi ini kepada mereka? Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, Ling Ye Feng tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal ini. Kedua pasukan saling berhadapan dan pertempuran yang lebih intens akan segera terjadi. Sisi lain memiliki 12 kaisar bela diri yang tak tertandingi. Di sisinya, gurunya, Yu Ming, telah kehilangan kekuatannya. Satu-satunya kekuatan tak tertandingi yang bisa bertarung adalah 11 dari mereka. Di bawah mereka, putra kaisar iblis, Yao Huang, terluka parah olehnya. Setelah pulih, auranya hampir pulih. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Yao Huang, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk membunuh Yu Ming dan yang lainnya? Kaisar cahaya, Jing Tianyu, berkata kepada Yao Huang, yang berdiri dengan bangga di bawah dengan pedang setan langit di tangannya. Bergabunglah dengan kalian. Setelah mendengar perkataan Jing Tianyu, Yao Huang mencibir dan berkata, Kamu manusia yang hina dan jahat. Kamu hanya ingin meminjam tanganku untuk membunuh orang. Jika Anda ingin tanah dimendesolate saya membantu Anda, Anda pasti sedang bermimpi. Saat Yao Huang berbicara, dia menoleh dan melihat ke arah kam kegelapan. Dia memandang si Feng dan berkata dengan dingin, Saya juga mendengar rumor tersebut. Dikabarkan bahwa Yu Ming telah dilahirkan kembali dan kembali ke benua Tianheng. Saya yakin itu adalah Anda. Menghadapi teriakan dingin Yao Huang, si Feng menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar. Aku Yu Ming, orang yang membunuh ayahmu, Kaisar Iblis. Bagus, sangat bagus. Setelah mendengar pengakuan si Feng, Fiendis Desolate mengertakan gigi dan berkata, Dendam membunuh ayahku dan anggota klan Fei ku tidak dapat didamaikan. Karena kamu, Neterward, telah terlahir kembali, Maka aku, Fiendis Desolate, bersumpah bahwa suatu hari nanti, Aku akan melakukannya gunakan pedang di tanganku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yao Huang, selama kamu bergabung dengan kami malam ini, Maka Yu Ming pasti akan mati. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, Setelah Anda membunuh Yu Ming, Itu akan menjadi saat tanah dimendesolate Anda dan kehancuran ras iblis. Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen, Berteriak dengan dingin sambil menunjuk ke tanah dimendesolate. Huh, apakah begitu? Menghadapi teriakan dingin Mo Fan Chen, Yao Huang menyeringai dingin dan berkata, Malam ini, aku, Yao Huang, akan menjadi penjagal. Saat salah satu dari kalian akan mati, Aku, Yao Huang, akan naik dan menusuknya. Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku. Jika tidak, hentikan omong kosong itu. Yao Huang tahu bahwa tidak ada yang akan datang dan membunuh Yao untuk bertarung melawan Yao Huang untuk bertarung membunuhnya. Dia tahu bahwa para ahli membunuh untuk membunuh Yao Huang. Tahu bahwa mereka akan menjadi seperti itu, Mereka yang akan dibunuh akan dibunuh untuk dibunuh hingga ke Yao Huang. Sedangkan baginya, Dia bisa memanfaatkan waktu ketika kedua pasukan sedang bertempur untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, kekuatan tempur kedua belah pihak hampir sama. Jika burung kicau dan kerang berkelahi, Pada akhirnya dia bisa menjadi nelayan. Baiklah, ayo berhenti bicara omong kosong dengan bocah Yao itu. Membunuh Yu Ming adalah hal yang paling penting sekarang. Belum terlambat untuk menghadapi bocah ini setelah kita membunuh Neterward dan yang lainnya. Kata selir kaisar cahaya ekstrim Ye Hao. Itu benar. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Yu Ming. Saat kata-kata Ji Ye Hao diucapkan, Mereka menerima tanggapan satu demi satu. Bagi mereka, Dunia bawahlah yang menyebabkan mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Dalam sepuluh hari yang singkat, Dia telah kembali menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Jika ini terus berlanjut, Kaisar Langit Jeyu akan kembali. Mendengar tanggapan orang banyak, Kaisar Cahaya, Jing Tianyu, Menunjuk ke depan dan berteriak, Ayo kita serang bersama dan lawan mereka dengan seluruh kekuatan kita. Bunuh Yu Ming dan bunuh sisanya. Membunuh. Teriakan terdengar. Namun, Pada saat itu, Suara muda dan cekung menyela teriakan mereka. Semuanya, Tunggu sebentar. Aku akan membuang-buang waktu semua orang. Ada yang ingin ku katakan. Mem. 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 Teriakan perang terhenti. Setelah mendengar suara itu, Semua orang mengerutkan kening. Ketidaksenangan muncul di wajah mereka. Mereka menoleh dan memandang orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah salah satu dari dua belas ahli tiada taranya, Yang memakai topeng kucing putih. Orang ini jarang berbicara. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah salah satu dari dua belas ahli yang tiada taranya, Orang-orang akan hampir melupakan keberadaannya. Mereka ingat bahwa orang ini bernama Ning Cheng. Dia terlihat sedikit aneh dan dia memakai topeng tanpa alasan. Dia mengatakan itu adalah hobi pribadinya. Ketika pemuda bertopeng kucing mengucapkan kata-kata itu, Tubuhnya bergerak perlahan, Dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya ringan, Seolah-olah dia sedang mengambil langkah, Selangkah demi selangkah, Dan perlahan berjalan menuju pusat konfrontasi antara kedua pasukan. Pada saat itu, Pihak Lighthouse, Kem dan Si Feng tidak tahu apa yang orang ini coba lakukan. Ketika pemuda bertopeng kucing berjalan ke tengah-tengah kedua pasukan, Dia berbalik dan melihat ke Lightcam. Dia berbicara lagi dengan suara mudanya. Semuanya, Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya aku tidak mau, Tapi aku tetap berbohong padamu. Aku di sini bukan untuk membantumu membunuh. Sebaliknya, Aku di sini untuk menjadi musuhmu. Saya tahu ketika saya mengucapkan kata-kata ini, Anda akan merasa sedih dan menganggap saya pembohong. Namun terkadang, Kenyataannya begitu kejam. Kita harus menghadapinya. Apa? Apa? Anda? Setelah pemuda bertopeng kucing mengucapkan kata-kata itu, Pihak Jing Tianyu menjadi marah. Mereka menunjuk pemuda itu dan berteriak. Di hadapan orang-orang yang berteriak, Pemuda bertopeng kucing itu melanjutkan, Ada satu hal lagi. Sebenarnya, Akulah yang memberi tahu mereka tentang pembunuhan di malam hari. Saya gagal memenuhi kepercayaan Anda. Saat kata-kata ini diucapkan, Kemarahan di wajah mereka masing-masing menjadi semakin intens. Mereka mengertakan gigi dan berteriak. Ming Cheng, Anda seorang mata-mata. Kaulah yang memberi tahu orang-orang dari kam kegelapan itu. Brengsek, Brengsek, Jika bukan karena kamu, Yu Ming pasti sudah mati di malam hari. Brengsek, Brengsek, Jika aku tahu ini akan terjadi, Aku akan membunuh pria eksentrik di kuil cahaya ini. Haha, Menghadapi teriakan marah itu, Pemuda bertopeng kucing itu tidak hanya terlihat cuek, Tapi dia juga tertawa. Ming Cheng, Ketika pihak Si Feng mendengar dua kata ini, Keterkejutan muncul di wajah mereka. Ang Kiyu, Mi Tian, Dan Mo Xiao Yao memandang Ling Ye Feng. Mereka ingat bahwa Ling Ye Feng pernah memiliki seorang murid bernama Ning Cheng. Dalam benak Si Feng, Gambaran seorang pemuda mengerikan yang dia temui di tanah kematian terlarang muncul. Warisan marsial daunnya berasal dari Ling Ye Feng. 850 Ling Ye Feng menatap ke belakang sosok di tengah kedua pasukan. Wajahnya menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, Itu murid jahat itu. Aku tidak mengira itu adalah bocah nakal ini. Saya juga tidak menyangka Anda akan menjadi kaisar bela diri bintang 9. Mo Xiao Yao memandangi sosok di depannya dan berkata, Aku selalu mengagumi bocah nakal ini. Saya sudah lama mengagumi anak ini. Semua murid yang kami terima bisa dianggap jenius, Tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi anak ini. Si Feng tidak menyangka bahwa ketika mereka berada di tanah terlarang kematian, Dia tidak tahu tingkat kultifasi orang abnormal ini telah mencapai tingkat apa. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, Dia dapat melihat bahwa kultifasi orang abnormal ini sebenarnya adalah ahli kaisar bela diri bintang 9. Pada saat ini, sosok di tengah kedua pasukan itu perlahan berbalik. Wajah yang memakai topeng kucing menghadap Si Feng, Ling Ye Feng, dan yang lainnya. Setelah itu, pria itu mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajahnya, Memperlihatkan wajah muda dan tampan. Bocah nakal yang ditemui Si Feng di tanah kematian terlarang, Ning Cheng. Leluhur bela diri, Tuan, Paman bela diri kedua, terimalah hormat dari Ning Cheng. Wajah Ning Cheng menjadi gelap dan berubah serius. Dia meraung dalam-dalam dan tiba-tiba berlutut di depan Si Feng dan dua lainnya di bawah langit malam, Menundukkan kepalanya dalam-dalam. Leluhur bela diri, menguasai, Paman bela diri kedua, mendengar suara Ning Cheng, Wajah anggota fraksi cahaya berubah. Aku tidak mengira itu adalah bocah Jeyu yang lain. Bocah Jeyu sialan, kau akan mati dengan mengenaskan. Kamu murid jahat, aku sudah mengusirmu dari sekte. Kamu bukan lagi muridku. Ling Ye Feng memandang Ning Cheng dan berteriak dengan dingin. Menguasai, mendengar kata-kata Ling Ye Feng, Ning Cheng berteriak dengan sedih. Haha, hahaha, tiba-tiba, kesedihan di wajah Ning Cheng menghilang. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Tiba-tiba, Ning Cheng menengadak ke langit dan tertawa seperti orang gila. Haha, hahaha, aku mengetahuinya, aku mengetahuinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, guru tetap tidak akan memaafkanku. Bocah ini, dia pandai dalam segala hal, tapi dia cenderung menjadi gila. Mo Xiao Yao berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah si Feng. Setelah menghela nafas, dia menatap Ling Ye Feng lagi. Sementara itu, di pihak fraksi cahaya, Kaisar kehidupan Mo Fan Chen berbisik kepada Jing Tianyu dan Wu Kian Suan. Tianyu, Kian Suan, pengkhianat terkutuk Ning Cheng itu sepertinya tidak mempedulikannya. Ayo kita serang dia bersama-sama dan musnahkan dia dulu. Mem, Jing Tianyu dan Wu Kian Suan mengangguk setelah mendengar kata-kata Mo Fan Chen. Setelah itu, tangan kanan Jing Tianyu berubah menjadi cakar. Mo Fan Chen dan Wu Kian Suan juga diam-diam membentuk segel tangan. Ning Cheng, bocah nakal, kita sedang menghadapi musuh besar sekarang. Jangan bertingkah lagi, datanglah ke sisi Paman Beladiri dan bunuh musuh bersama-sama. Marsial Paman selalu menyukaimu. Setelah malam ini, Paman Beladiri akan membantumu membujuk tuanmu. Sekalipun Paman Beladiri tidak bisa membujuknya, bukankah kau masih memiliki leluhur beladirimu? Mo Xiao Yao berteriak pada Ning Cheng. Leluhur beladiri, mendengar perkataan Mo Xiao Yao, tawa Ning Cheng tiba-tiba berhenti. Benar, masih ada leluhur beladiri. Ning Cheng telah mengikuti Ling Ye Feng selama bertahun-tahun. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa orang yang paling dihormati oleh tuannya dalam hidupnya adalah leluhur beladiri, Yu Ming. Jika leluhur beladiri memohon belas kasihan atas namanya, maka gurunya mungkin akan benar-benar memaafkannya. Leluhur beladiri, Ning Cheng mengungkapkan ekspresi kerinduan saat dia melihat si Feng. Leluhur beladiri, ketika kita bertemu di tempat kematian terlarang, muridmu Ning Cheng tidak mengenalmu. Mohon maafkan aku karena telah menyinggung perasaanmu hari itu. Di tempat kematian terlarang, berkat bantuanmu pula aku berhasil melarikan diri. Setelah malam ini, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan muridmu. Kata si Feng. Arti kata-katanya jelas. Saat itu di tempat kematian terlarang, si Feng hanyalah seorang marsial honorable. Ketika dia menghadapi Krisantua, yang merupakan seorang sage bela diri, Ning Cheng yang sesat itu bergerak dan membunuh Krisantua dengan kekuatannya. Saat itulah si Feng dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Jika Ning Cheng memberitahunya apa yang terjadi antara dia dan Ling Ye Feng, dan jika Ning Cheng bisa memaafkannya, maka dia akan membantunya melepaskan ikatan hatinya antara dia dan Ling Ye Feng. Eh, pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan kekuatan jiwa tingkat Kaisar Si Feng, dia segera menangkap pergerakan tiga pemimpin Kam Cahaya. Tidak hanya ketiga pemimpin tersebut, tetapi Kaisar bela diri Kam Cahaya lainnya juga memahami maksud dari ketiga pemimpin tersebut. Semuanya siap menyerang secara diam-diam. Mereka ingin membunuh pengkhianat Ning Cheng terlebih dahulu untuk mencegah masalah di masa depan. Ning Cheng, hati-hati, semuanya, bertarung, membunuh. Si Feng berteriak dengan dingin. Tangisannya segera bergema di langit malam. Menyerang. Pada saat ini, Kaisar cerah Jing Tianyu dari Kam Cahaya adalah orang pertama yang berteriak. Dia mengangkat cakar kanannya ke langit. Kemudian, Bright Cloud besar menerobos langit malam dan muncul di atas kepala Ning Cheng. Itu seperti tangan Tuhan, menyelimuti Ning Cheng di bawah. Kemudian, tanda hijau pekat muncul di sekitar Ning Cheng seperti lautan hijau dan menutupi tubuh Ning Cheng. Takdir. Rantai. Kemudian, rantai takdir Kaisar takdir muncul lagi. Itu jatuh ke dalam runih hijau pekat dan menyapu ke arah Ning Cheng. Kemudian, langit penuh api, binatang buas biru langit yang terbentuk oleh gelombang banjir, pedang aurora yang megah, dan puncak gunung yang besar semuanya menyerang Ning Cheng dengan gantung. Sosok Ning Cheng telah lama tertelan energi dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Tercelah. Beraninya kamu melancarkan serangan diam-diam. Saat Mos Yao Yao akhirnya bereaksi, dia mengumpat dengan keras. Tubuhnya bergerak cepat dan menembus langit. Murid jahat ini. Melihat murid jahatnya diserang dan ditelan energi, wajah Ling Yefeng menunjukkan ekspresi yang rumit. Namun, Ling Yefeng tidak ragu-ragu. Sekali lagi, kabut hitam tebal kematian muncul dari tubuhnya. Dia mengikuti di belakang Mos Yao Yao dan bergegas maju. Pada saat ini, Anlin dan Sky Destroyer juga mengutup dan bergegas keluar. Kalian juga ikut. Tinggalkan satu orang untuk melindungiku. Si Feng memerintahkan tujuh jenderal hantu agung. Enam jenderal hantu agung tidak ragu-ragu dan tubuh mereka bersinar dengan cepat. Hanya satu dari delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jeyu yang tertinggal untuk melindungi mereka. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, serangkaian ledakan bergema di daerah tersebut. Sepuluh ahli yang terbang keluar dari sisi Si Feng menyerang dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan energi kekerasan yang menelan Ning Cheng. Bertarung. Membunuh. Bunuh semua sisa kejahatan Yu Ming. Ketika Kaisar Cahaya Jing Tianyu memimpin untuk terbang ke tengah medan perang, sebelas Kaisar bela diri lainnya dari Kam Cahaya juga segera mengikutinya. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Tianheng akan segera meletus.